Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo guys, selamat datang kembali dengan Sleepy Oke, dan inilah 030 5G guys Ya sebelumnya dari 030 4G Ini kayaknya sama aja ya guys ya Dapet buku petunjuk penggunaan, kartu garansi Dan anti gores, gak guna guys Setipis, kesabaran aku main Free Fire guys Dan disini ada softcase juga yang sama Kayak di Note 30 biasa Dan juga disini memiliki charger yang jauh lebih besar guys 68W Jadi itu aja ya, untuk isi dari dalam kotak 030 5G Dan untuk bentuknya, disini perbedaannya ada di bagian frame camera ya guys ya Dibandingkan dengan yang seri 4G-nya guys Itu aja sih, sementara untuk sisa lainnya Ya udah pasti ya, speknya beda dengan 030 4G Jadi disini aku coba untuk hidupin pertama kalinya Dan ya, ini untuk hidupnya jauh lebih cepat daripada yang 4G guys Udah jelas ya, karena speknya aja udah beda Dan disini aku coba untuk setting dulu aja ya Untuk download Free Fire dan juga AnTuTu-nya guys Nah ini guys, sudah aku setting Dan udah aku download Free Fire Max dan AnTuTu Benchmark-nya guys Dan langsung aja ya, disini kita lihat dulu ponsel saya guys HP ini udah pake XOS 1310 XM731-035G Koran tutu dari HP ini di angka 720.041 guys Dan untuk skor CPU di angka 183.376 Disini menggunakan Dimensity 1100 Dan untuk skor GPU 201.306 Menggunakan Mali-G77 Untuk spesifikasi singkatnya, HP ini udah pake Android versi 13 Dengan resolusi layar 1080 x 2400 Dengan RAM yang tersisa 8GB lagi Dari total 12GB Dan untuk internalnya disini lumayan banyak Misa digunakan 220GB lagi Yang aku install disini AnTuTu Benchmark dan Free Fire Max doang guys Dan satu lagi kelebihan dari HP ini Yang gak dimiliki oleh HP-HP lain Di harga 4 jutaan guys Yaitu refresh rate-nya guys HP ini punya refresh rate sampai 144Hz Gila banget ya Gak pernah ada aku temuin HP 4 jutaan Yang punya refresh rate gini Dengan layar AMOLED lengkung kayak gini guys Jadi mungkin segitu aja ya Spesifikasi singkat dari Infinix Zero 30 5G-nya Bagi kalian penasaran dengan Spesifikasi-nya secara lengkap Aku sarankan buat nonton dulu video rang yang lainnya Cir, cepet kali guys 9 detik doang Kau masuk ke dalam Free Fire Max-nya bah Disini pack-nya udah aku download sampai full guys Langsungnya kita masuk ke dalam CS rank Yang pertama disini Aku bakalan ganti dulu grafiknya di Max semua kerata kanan Dan langsung aja ya Disini filter pipit Kita masuk ke dalam CS rank Untuk tes bagian responsif layar dari Zero 30 5G Oke langsung aja kita masuk ke dalam CS rank Waktunya langsung ku start guys Dengan baterai diangkat 73% ya guys Dengan brightness disini aku sedangkat 30% aja Untuk kecerahan layar dari Zero 30 5G ini udah cukup terang guys Dan disini untuk bagian responsifnya Gak ada touch delay tapi gak seliar Sekarang aku pakai Zero 30 4G guys Nah disini kalian bisa perhatikan dengan jelas Untuk bagian responsif layarnya guys Nah ini gampang ya guys Membuat kalian arahin Dan disini untuk sentuhan layarnya Yang aku rasain kayak lembut aja gitu ya guys ya Untuk suara speaker bagian bawah Di bagian atas Ini keduanya berfungsi secara serius Sama kayak di Zero 30 4G guys Nah responsifnya guys ya Dan apa ini dalam genggaman Kalau tangannya besar kayak tangan aku gini guys Ini cukup nyaman ya buat dipegang guys Gimana ya Gimana ya Gimana guys Auto headshot ya guys ya Jadi responsif layarnya dari Zero 30 series Ini baik 4G maupun 3G Sama-sama gigi gaming guys HP nya punya responsif yang bisa aku kasih nilai 9 dari 10 guys Dan disini permainan selama 5 menit 45 detik Untuk baterai yang tersebut di angka 70% guys Dan untuk bagian layar atasnya Disini panasnya di angka 39,2 guys Ini agak lebih panas daripada di Zero 30 4G Dan untuk bagian belakangnya di angka 36,8 guys Dan disini memang aku sentuh agak lebih panas daripada Zero 30 4G guys Jadi disini karena grafiknya gak ada masalah sama sekali Tetap aku set di max semua kerata kanan Kita masuk ke dalam ranked game kali ini guys Untuk ngetes sebagian performa dari Zero 30 5G nya Kita masuk dalam starting island nya di detik ke 44 guys Sepet banget deh guys ya Padahal disini grafiknya max rata kanan semua Dan disini ketika aku deketin rame orang Nah ini gak ada ngalamin patah-patah sedikit pun Kalian bisa perhatiin dengan jelas ya guys ya Disini untuk responsifnya juga masih sama kayak di CS rank tadi Gak ada touch delay sama sekali guys Selanjutnya guys disini waktunya aku Sebentar lagi kita masuk ke dalam map kalaharit Dengan baterai di angka 69% dan masih pakai brightness yang sama guys Dan disini kalian bisa lihat di dalamnya berada sekitar 3 tim guys Aku coba untuk looting dulu aja ya guys ya Nah ini nih aku paling benci Kalau looting di tempat rame dapatnya kayak gini Senjata-senjata lantai berantai ya guys ya Hei yo bro Hei yo bro Hei yo bro Hei pepe pepe Kima ini kata anjing Ah belum kalah Udah mati kok harusnya bina tangas ya Jago hidup setan Ah maaf anjing Senjata kiri kanan babi Punya kawan melarikan diri babi Ini guys bagian layar atasnya Ini kalian lihat sendiri ya Panasnya udah nyentuh di angka 40 guys Bagian belakangnya stabil ya Di angka 38 doang guys Tapi bagian layarnya Ini bener-bener nyakitin tangan guys Kayaknya sistem dingin dari Zero 30 ini udah bagus guys Cuman Chipset yang dipakai sama Zero 30 5G Ini emang chipset yang cukup panas kayaknya guys Ya tapi gak tau juga lah Mungkin ini karena aku set graphingya di rata kanan semua ya Jadi ngebuat hp ini kerasa panas yang cukup mengganggu guys Tapi walaupun kayak gitu ya Tadi aku turun di blue john rame musuh Itu stabil aja fpsnya ya Gak ada ngamin patah-patah guys Jadi yang 612 dari Zero 30 5G ini cukup ngebantu ya Buat stabil di graphing max rata kanan semua kayak gini guys Oke depan sana ada musuh ya Global nice Global GG Gaming guys dari hp ini ya Responsifnya memang aku seneng sih dari hp ini guys Dari Zero 30 4G maupun yang 5G Ini responsifnya emang bener-bener stabil dari hp ini guys Cuman ya panasnya ini Kalau misalnya kalian ngedrak tombol tembaknya Ini dari hp ini Susah gitu ya Karena angan kalian bakal panas guys Mati kawan jinglah maka ini mati Astaga dari mana lagi tuh babi Nah yang kalian lihat sendiri ya guys Rame orang ngepung kita guys Disini udah otw kelas john HP ini sama sekali gak ada ngalamin EPS drop guys Gila ya cukup GG Gaming untuk performa guys Di grapik max rata kanan semua loh Dan hp ini gak ada ngalamin EPS drop guys Disini permainan selama 13 menit dalam ringkat game Baterai yang tersisa diangka 64% Dan panasnya bener-bener sama sekali Gak ngotak guys Kalau misalnya liat diangka 41,5 co Tapi bagian belakangnya ini masih normal guys Masih nyaman masih diangka 39 doang co Gila ya ini panasnya di bagian layar cukup ngeganggu Kalau kalian gunakan di dalam game guys Tapi untuk bagian performa HP ini gak ada problem sama sekali Dan responsifnya Meskipun hp ini ngalamin panas Responsifnya masih cukup gampang Buat diarahin ke atas kepala musuh guys Jadi makasih banyak ya buat kalian semua Yang mudah-mudahan dari awal sampai selesai So see you in the next video